Intro Hai bunda, jumpa lagi dengan saya di Masakin Caca Kali ini saya akan berbagi resep cara membuat sup sayur ala saya Berikut bahan-bahannya Secukupnya sayur kubis Kemudian daging sapi secukupnya Ini aku potong segini ya daging sapinya Kemudian 1 buah kentang Ini daun jeruk, 1 lembar aja Jahe, sejempol Kemudian 3 siung bawang putih 1 buah wortel 1 buah jagung Dan 2 batang bawang pre Kemudian jamur kuping secukupnya Dan 6 butir telur puyuk Untuk bahan pelengkapnya Garam secukupnya Kaldu bubuk secukupnya Gulas secukupnya Dengan bahan semua ini Kita nanti akan mendapatkan sup yang hasilnya lumayan banyak Oke bunda, kita lanjut ke proses membuatnya ya Langkah pertama Saya akan pukul-pukul dulu dagingnya Daging sapi ini Saya mengambil daging sapi yang muda Karena daging sapi yang muda itu Lebih lembut Dan tidak Alot ya Oke, cukup begini saja Selanjutnya Aku akan membumbui daging ini Menggunakan bawang putih Kemudian aku kasih ladaku Kita taburkan ladakunya di atasnya Kemudian kita kasih garam ya Secukupnya saja Oke, ini aku balurkan di atasnya Juga di bawahnya ya Remat-remat Ini aku sisihkan dulu Untuk aku bakar nanti ya Selanjutnya Kita akan potong-potong bahan ini Untuk kentang Karena ini sudah aku bersihkan Maka tidak aku kupas ya Oke, kentangnya aku sisihkan Kemudian Kupis Oke, aku sisihkan Kemudian ini Untuk wortel Aku gunakan Taruh saja ya Oke, selanjutnya Ini aku sisihkan Kemudian Jatuh Ini sangat keras sekali Oke, sisihkan Untuk ini Daun bawang Daunnya Aku potong-potong Panjang-panjang Ini Aku sisihkan Kemudian Ini aku kupas dulu ya Oke bunda Ini dia Sayur-sayurnya Yang sudah aku potong-potong ya Langkah selanjutnya Akan haluskan Bawang sutihnya Oke, selanjutnya Kita potong jahenya Potong jahenya Saya rompik ya Aku kasih jahenya Segini Karena Biar hangat ya Supnya Oke, selanjutnya Ini aku potong Bahan-bahan ini Nanti yang akan aku buat Untuk tumis Selanjutnya Kita akan Lakukan Proses memasaknya Kita panggang Dagingnya Terlebih dahulu Supaya daging ini Tidak alok ya Oke, daging sudah mulai panas Daging siap dibalik Oke, daging sudah matang Kita matikan kompornya Kemudian Kita siapkan air Untuk merebus sayurnya Kita biarkan dulu Supaya airnya mendidih Sambil menunggu air mendidih Saya akan menyiapkan Bumbu yang akan saya tumis Oke, saya akan menggunakan Wajan sisa Panggangan daging tadi Supaya Kaldunya nanti Ikut Ini kaldunya kan Tertinggal disini ya Oke, sudah mulai panas Minyaknya Saya akan masukkan Bumbu ini Kedalam Teflon Bumbunya sudah mulai harum Aku tambah dengan air secukupnya ya Untuk jamur Aku tiram dengan air yang sudah mendidih Biarkan dulu Bentar Air sudah mulai mendidih Kita masukkan jagungnya Targus Kentang Wortel Kemudian Kubis Untuk telur Dan bawang perai Aku masukkan nanti Terakhir Jamur kuping Sudah mulai agak layu Kita masukkan Kedalam rebusan ya Supaya dia lebih Matang lagi Daging yang sudah kita Panggang tadi Kita potong-potong ya Ini aku potong panjang aja Kemudian Daging ini Aku masukkan Kedalam rebusan juga Oke, aku masukkan Sebelah sini Selanjutnya Bumbu ini Ini akan aku campurkan Jadi satu dengan rebusan Oke Aku masukkan Bumbunya ke dalam sini Wow Kemudian Aku tambah dengan Daun jeruk Kemudian Kita tambah dengan Bumbunya Garam secukupnya ya Kemudian Gula secukupnya Lalu bubuk secukupnya Merica bubuk secukupnya Oke Aku aduk rata ya Kita tunggu Sampai Sayur-sayurnya Matang Kita masukkan Bawang peringnya Dan Telur puyuhnya Sudah matang Matikan kompornya ya Wah Supnya lezat ya Jika bunda semua tertarik Dengan resep saya Silahkan mencoba di rumah Jangan lupa Like video saya ya Dan sampai juga Di video-video selanjutnya Bye-bye Bye-bye